Matawasya Allah bilhubaba Walbatul ilhamul sotaba Walnabitum wa tahaba Fasada wa ujaba Walnabasya jada Ammatu wa tajadad Walayal gil alayda Wasaka amma wa tahaba Natawasya wa tahaba Walbatul ilhamul sotaba Walnabitum wa tahaba Walnabitum wa tahaba Eh, tunggu dulu Saya mewakili pemirsa yang ada di rumah Bentuk colek Saya suka ekspresinya Keren kamu cantik ya Tetesnya lo Mau yang berapa sih? Aku 5 tahun 5 tahun 3 tahun Habibia 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 Muhammad Masya Allah Nah, ini buat jamaah islam itu yang ada di rumah Masya Allah Ini spesial Idul Fitri Masya Allah Dengan tema yang luar biasa Lebaran Kok masih marahan Nah, ini Masya Allah Buat jamaah islam itu yang ada di rumah Masya Allah Yang baru bergabung nih Hari ini kita kedatangan para istri Masya Allah Seneng banget Dan kita mau kasih kesempatan nih Buat istri saya Jihan Kartika Putri untuk tanya-tanya sama guru-guru Boleh? Saya mau nanya Rani Gimana hukumnya Kalau pas lebaran tuh Pura-pura bahagia Gitu Pura-pura bahagia Apalagi kalau harus terlihat ramah Padahal kita sebenarnya jengkel sama orang itu Gimana nih Hukumnya pura-pura bahagia waktu lebaran Ingat, lebaran adalah hari kemenangan Hilangkan semua pikiran Hilangkan semua hal-hal yang buruk-buruk Mana yang buruk, yang jelek, yang negatif Udah ini lagi lebaran Ini adalah hari kemenangan Ini adalah hari keberkahan dan kebahagiaan Masya Allah Jangan kita kesel, jengkel Ingat, bahwasanya lebaran adalah penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bawasanya kita mengalami yang namanya rahmat, maghfirah, dan selamat Daripada api nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun kita kesel, kita jengkel dengan orang tersebut Yaudah, kita hadapin Kita lihat, pandangin wajahnya Suma na'udhu billah dalam hatinya Masya Allah Tapi ngeliriknya ke istrinya Nau'udhu billah Ada masalah apa? Maksudnya kan, memandang istri kan keberkahan Maka, kebetulan kalimatnya Nau'udhu billah Itu yang jadi bahaya Nah, oleh karena itu Ketika kita seperti itu Kita ingat nih Kita adalah hambanya Allah Kita harus saling memaafkan satu sama lainnya Kan hikmah daripada idul fitri adalah Minal a'idin wal-fa'idin 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 Semoga kita diterima Ramadhan Bapak dimana waktu Ramadhan? Enggak puasa Lu puasa kagak, apaan kagak Pura-pura lulus Sama, kayak orang jengkel tuh Pura-pura jengkel Maafin semua kesalahannya Karena apa? Allah maha penyayang Maha pengasih Maha pengampun Masa kita jadi hamba Allah Gak mau pengasih Gak mau berbuat baik Sehingga apa? Kita berada dalam sebuah kehinaan Dan kita berada dalam sebuah kehancuran Ingat Hati kita kotor Pikiran kita jadi gak baik Perbuatan kita jadi gak bagus Hati yang bersih Melahirkan pikiran yang bersih Perbuatannya baik Banyak kita diantara kita nih Kalau kita kesel sendiri bawaannya Akhirnya celaka sendiri Buat teman Orang yang kesel itu Rata-rata kepada yang atasan Bukan yang bawahan Ya kan? Kita nih merasa dirinya di atas Ya cuek aja Tapi yang di bawah nih Karena sirik, dengki, hasad Akhirnya apa? Akhirnya penuh dengan kehinaan Berarti kalau ada yang kesel Murah-murah bahagia Berarti dia merendahkan dirinya? Betul Tapi gini Karpu tolong dong Kasian dari tadi gak ada yang nanya Boleh kita Ngomong-ngomong kan kadang-kadang Orang kan pasti ada rasa iri Mulai dari seandainya Memang kadang-kadang ada orang Yang kan lebaran Pake segalanya Apa segala macam Jadi orang juga kecemburuan Boleh gak kalau udah iri Oh Boleh gak kalau udah iri gitu Boleh gak Ustadz? Apalagi pas lagi lebaran ya Oh Ili ya Bukan iri Oh maaf gak Itu basah Silahkan Iya Entah Keren Keren Baik Ijin semuanya Masya Allah Masya Allah Miskin Kenapa Keluarkan Keluar Keluar Masakan pitra Yakinkan Yakinkan hari itu Tidak ada orang Kelaparan Maka dalam hal ini Ratakan nikmat Allah Berbagilah Berbagilah Hahaha 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 Udah 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 Iri boleh nggak Ya boleh Kita boleh iri dalam al kebaikan Satu hal lagi Kalau sudah iri Apa yang harus kita lakukan Jangan ada dengki setelahnya Iri sampai disitu aja Cemburu boleh Sosok suami maupun istri itu butuh cemburu Tapi tidak boleh lewat dari bibir Karena cemburu itu di hati Tapi kapan keluar dari bibir Maka menjadilah menuduh Berprasangka Menduga-duga Maka ketika kita iri Itu wajar manusiawi Karena itu bentuk bagaimana kita bisa jauh lebih baik Kenapa dia bisa? Aku tidak Kenapa dia mampu? Aku tidak Itu yang harus dicangkan Maka iri itu bisa dibawa ke dalam hal kebaikan Bukan hal keburukan Maka tadi bagus Tau siat dari Habib Husman Sebenarnya dari atas itulah Dia merasa mampu Karena tidak mungkin ada orang iri Ingat, kalau ada yang iri sama kita Maka bergembira lah Jangan marah kalau diiriin Karena kalau ada yang mengiri sama kita Berarti kita punya kelebihan Tidak mungkin ada orang iri sama orang miskin Aku cemburu, dia miskin Tidak ada, orang pasti iri karena Adanya kelebihannya Iri sih, tapi kan irinya bagus Teman-teman di rumah kan pasti iri juga Eh, Kalisa pintar masuk TV Jago nyanyinya Eh, tunggu dulu Kalisa Ini ada informasi menarik Yang akan disampaikan oleh Mas Marli sama Usesam Silahkan Jamal Oh, Jamal Alhamdulillah Assalamualaikum Jamal semua Waalaikumsalam 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 Ya Allah Masya Allah Tabarakallah Mas Fadli semangatnya Aku tuh mau minta rahasiaannya Mas Fadli Kok bisa Pede gini Aku tuh takut Lagu ngumpul keluarga Bau mulut Mas Fadli Jadi itu bikin gak pede Kalau masalah itu Mas Ustaz Syam gampang banget Gak usah khawatir Ini dia nih rahasianya Pepso dan Herbal Wah Yang mampu menjaga nafas Tetap segar selama 18 jam Oh Masya Allah Jadi ini dia nih Ini dia yang aku cari Tapi ini kandungannya Ada apa aja Mas Fadli Ustaz Syam ya Jamal Islam itu Tindah yang ada di rumah juga Pepso dan Herbal ini Mengandung daun sirih Sebagai antibakteri Yang melawan kuman Penyebab bau mulut Dan jeruk nipis Yang memberikan sensasi dingin Bahkan Nafas pun Segar Wah Jadi gak usah takut bau mulut Bahkan selama berpuasa Nah ini Ustaz Syam nih Ada yang penting juga nih Udah gitu ya Dengan membeli Pepso dan Herbal 2,5% dari kuntungannya Akan didonasikan sebagai Santapan sahur Dan edukasi gigi dan mulut Untuk anak-anak Panti Asuhan Di seluruh Indonesia Masya Allah Tabarakallah Ini sih produk yang Bermanfaat banget Buat kita di dunia Bahkan bisa menambah Pundi pahala kita Di akhirat nanti ya Mas Wadli Masya Allah Pepso dan Herbal Puasa seharian Nafas tetap segar 18 jam Alhamdulillah Nah buat jamaah Islam itu indah Yang ada di rumah Eh jangan kemana-mana dulu Setelah ini Kita masih lanjut lagi ya Kita masih akan kembali Mendengarkan Tausia dari guru-guru kita nih Tentang tema hari ini Yang sangat luar biasa Pokoknya jangan pindah channel deh Tetap di Islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Ini solusinya Ustaz Jam Bikin kita makin pede Ada daun sirihnya Jauh klippis Subhanallah Subhanallah Sub indo by broth3rmax